Hai guys, balik lagi di channel Abang Yuda Buat hari ini teman-teman, Abang Yuda akan kembali mereview mainan lagi teman-teman tentunya Dan mainan yang hari ini akan Abang Yuda review Merupakan mainan yang akan membuat Abang Yuda bernostalgia Akan masa kecil Abang Yuda dulu Nah, seperti apakah jenis mainannya? Abang Yuda yakin kalian semuanya yang menonton pasti sudah menasar-penasaran? Langsung aja kita kepoin bersama Tapi sebelum itu teman-teman, teman-teman yang baru saja hadir di channel ini Dan belum sempat mendekat tombol subscribe Untuk silahkan subscribe dan juga akan banyak sekali konten-konten yang menarik Lalu juga ocak dan menghibur lainnya teman-teman Oke teman-teman yang sudah subscribe dan juga setia menonton setiap kali saya upload video baru Saya ucapkan terima kasih banyak Arigatou gozaimasu Makan bakso pagi dan siang bolong Dengan perasan jeruk kecap asin minyak bawang dan juga bola-bola bakso Supaya tampak sedap lagi dan nikmat tentunya Oke, langsung aja kita mulai bersama proses unboxing dan reviewnya teman-teman Dan inilah dia mainannya teman-teman Mainan yang akan membuat kalian tuh nostalgia akan masa kecil kalian semua Abang Yuda yakin kalian juga pernah merasakan masa kecil Yang sangat-sangat indah tentunya seperti Abang Yuda Nah inilah dia jenis mainan zaman dulu kita teman-teman Tidak pake pelor-pelor berbentuk bebe Tapi pake yang jenisnya panjang segini Nah peluru panjang segini itu disebut apa ya Abang Yuda juga gak tau teman-teman Tapi karena kemarin itu Abang Yuda gak sengaja melihatnya di pasar Dan Abang Yuda tuh ingin nostalgia sekaligus mereview bersama kalian Nggak, dia Abang Yuda tidak tanggung-tanggung lagi Langsung Abang Yuda beli aja gitu ya Oh iya jangan sintir Abang Yuda Karena mainannya itu main biasa-biasa Tapi isi di dalamnya luar biasa teman-teman tentunya Yang pasti akan membuat kalian terngangang-ngangang Oke tanpa berbahasa basi lagi Langsung aja kita mulai pengunboxingan mainan yang satu ini tentunya So let's go Oke guys langsung aja disini kita bersama-sama akan mengunboxing sekaligus mereview Mainan yang keren milik Abang Yuda teman-teman Mainan yang telah menemani masa kecil Abang Yuda dengan indah selama bertahun-tahun lamanya teman-teman ya Karena kebetulan sekali Abang Yuda tuh ingin nostalgia Jadi Abang Yuda tuh terpaksa Bukan terpaksa sih teman-teman ya Memang keinginan hati Abang Yuda untuk mengunboxing barang ini tentunya Bersama kalian tentunya ya Sebagai penonton-penonton setia Abang Yuda tentunya Langsung aja kita mulai proses pengunboxingan dan previewan teman-teman Nah seperti yang kalian lihat di bagian kotaknya Disini ada tulisan Superdior Combat Set teman-teman Police Strike teman-teman ya Police Strike Police series Abang Yuda betul teman-teman Seperti biasa Abang Yuda tuh selalu salah baca Maklum Abang Yuda tuh lupa pakai sunglasses Seperti yang kalian lihat teman-teman Selain disini kita dapat 2 biji pistol Kita juga mendapatkan 1 biji borkol 2 biji kunci 2 biji peluru teman-teman Karena oh pelurunya tidak 2 teman-teman Malah 4 tuh 2 dan 4 Selain itu kita juga Seperti yang Abang Yuda katakan Disini kita mendapatkan Sebuah tanda pengenal kepolisian mainan Teman-teman tentunya Disini teman-teman ada tulisannya Arrace all intruders Waduh Ini kita akan membuat orang menyerah teman-teman Karena ditodongnya pestol teman-teman ya Waduh Abang Yuda jadi polisi tiba-tiba mendadak Dan dibawahnya disini ada tulisan teman-teman Let's start war with your friend teman-teman ya Jadi langsung aja kita mulai perang bersama temanmu Main perang-perangan gitu ya Bukan perang asli teman-teman Terus dibawahnya juga ada tulisan Sukses gerakan 100% produk Indonesia Jadi ini adalah buatan Indonesia asli teman-teman Dan tidak perlu kalian ragukan lagi keasliannya Nah selain itu disini ada tulisan juga teman-teman Peringatan bagian-bagian kecil dapat menyebabkan bahaya tersedak Tidak untuk anak-anak di bawah 3 tahun teman-teman Mainan ini tidak boleh diarahkan ke wajah atau badan Jangan modifikasi peluru Nah ingat-ingat tuh jangan modifikasi peluru teman-teman Dan disini ada nama produknya teman-teman Mainan anak merek Ocean teman-teman Diproduksi oleh PT Ocean Trading Indonesia Jalan Franciscom Pergudangan Ocean Park Blok GM No. 38 Kelurahan Kosambi Timur Kecamatan Kosambi, Tanggerang, Banten Spesifikasi barang, bahan terbuat dari plastik teman-teman Seperti itu aja Selain itu teman-teman Bisa kalian lihat disini selain kita tuh mendapatkan bedil-bedilannya Kita tuh juga mendapatkan target-targetannya teman-teman Nah bisa kalian lihat disini teman-teman tuh Ada bekas potongannya Ini sebenernya bukan bekas potongan ya Ini memang dirancang supaya nanti Untuk targetnya itu bisa kita copot dari kotaknya teman-teman Seperti itu aja Oke langsung aja kita mulai proses peng-unboxingannya Karena Abang Yuda disini juga sudah mulai penasaran Ingin menunjukkan kepada kalian semua Seperti apa isi di dalamnya Nah kita buka aja teman-teman Kita buka Kita buka covernya Nah seperti ini Covernya dibuka Abang Yuda Supaya kita bisa melihat isi di dalamnya Nah pertama-tama Tunggu sebentar teman-teman Tunggu sebentar teman-teman Bisa kalian lihat disini kita mendapatkan Apa ini Abang Yuda Ini adalah tanda pengenal kepolisian teman-teman ya Dan disini ada tulisannya teman-teman SWAT Nama usia jabatan Serial nomornya Plak-plak-plak-plak Pasukan elite SWAT teman-teman Pasukan khusus wilayah pusat Indonesia Oke Dan disini bisa digantung ya teman-teman Dikalungin gitu Nih ini ada kalungnya nih Dan dia bisa dilipat juga Tuh seperti ini ya Bisa dilipat teman-teman Dan jangan lupa juga bisa kalian katupkan seperti ini Kalian bisa lihat disini ada lubangnya Dan di bagian sini Ini ada bagian kancingnya gitu ya Jadi langsung aja bisa kalian tutup Kita masukkan seperti ini Nah kita bidik ke dalam lubangnya Mana tadi lubangnya Nah Tuh teman-teman Sudah jadi Sudah jadi Kalung tanda pengenal kita teman-teman Kalung tanda pengenal deputi polisi teman-teman Mantep gak tuh Berikutnya teman-teman Yang berikutnya disini kita mendapatkan peluru-peluruannya teman-teman ya Ini ada peluru-peluruannya Totalnya ada 4 1, 2, 3, dan 4 teman-teman Seperti ini Tuh ada 4 biji teman-teman 4 biji peluru Oke Ini pistolnya teman-teman Pistolnya itu jenisnya revolver Dan Waduh teman-teman Walaupun abang Yuda disini sudah dewasa Dan tangan abang Yuda tuh gede gitu kan Ini bisa pas ya dengan tangan abang Yuda teman-teman Serasa asli Tapi kalau yang asli lebih gede teman-teman Seperti itu Nah nanti pelatuknya ini ya teman-teman Pelatuknya ini Bisa kita picu Dan Untuk hammernya Disini hammernya tidak seperti asli teman-teman Aslinya kan ditarik Seperti ini kan Kalau ini enggak teman-teman Tarik aja seperti ini Tuh Sudah siap Langsung aja kita tekan Boom Nah mantep kan Tarik lagi Boom Mantep Langsung kita masukkan pelurunya teman-teman Ini namanya testing ya Nah dikokang Masuk Dan kita tembakan Mantep gak tuh Pelurunya sudah terbang teman-teman Kita tarik lagi kokang Lalu kita masukkan lagi pelurunya teman-teman Nih pelurunya Langsung kita tembak Mantep jiwa Oke kita coba lagi ya satunya teman-teman Ini sama ya Nah kita kokang Setelah dikokang Kita masukkan pelurunya teman-teman Ini pelurunya ya Pelurunya kita masukkan ke dalam lubangnya Supaya bisa menembak Loh gak nembak teman-teman Gak nembak nih Nah akhirnya nembak dia Ternyata dia harus dipacu dulu teman-teman Nah seperti ini Lalu kita tembakan Nah mantep teman-teman Seperti itulah cara main pistol-pistolannya Tidak lupa teman-teman Disini ada lubang pembidik Waduh sayangnya gak ada lasernya ya Disini gak ada lasernya teman-teman Cuma ada lubang pembidiknya doang Tuh bisa dibidik teman-teman Tuh bisa kalian lihat kan Itu ada lubangnya teman-teman Untuk membidik arah dimanapun Kalian berada Kalian akan tertembak Wah mantep jiwa teman-teman Cuma disininya teman-teman Ini bagian dari pistol asli Kalau pistol asli itu Ini bisa digerakkan ya teman-teman Diputer-puter gitu Tapi ini kebetulan gak bisa diputer Sangat disayangkan Tapi karena ini mainan ya Apa boleh buat gitu kan Kemudian teman-teman Disini kita juga mendapatkan Satu biji borgol teman-teman ya Ada satu biji borgol Nah siapa yang pingin diborgol? Nah coba-coba-coba Tangan Abang Yuda diborgol dong Nah kenapa tangan Abang Yuda Kekecilan dan tidak bisa masuk ke dalam borgolnya Teman-teman ini borgolnya sangat kecil sekali Bukan tangan Abang Yuda yang kegedean ya Tapi kayaknya sih cukup lah teman-teman Kita coba ya Kita coba dulu teman-teman Nah ternyata teman-teman Ternyata tidak bisa tuh Tuh teman-teman tuh Tuh gak mau masuk teman-teman ya Tuh gak mau masuk Tangan Abang Yuda ternyata kegedean Barangnya kekecilan Borgolnya sangat kecil teman-teman Maklum lah Karena sebenarnya ini mainan anak-anak Jadi gak mungkin Abang Yuda yang udah segede gini Bisa mainkannya gitu ya Paling-paling mainin pistolnya lah Kalau mainin borgolnya gak mungkin teman-teman Tidak masuk di akal Nah selain borgol disini Kita juga mendapatkan kuncinya teman-teman Mana kuncinya ya Nah ini dia teman-teman Ini dia ada 2 biji kunci teman-teman Kita dapat 2 biji kuncinya Kunci untuk borgolnya ya Tuh Abang Yuda akan praktekkan teman-teman Kita akan praktekkan Siapa yang menjadi penjahat Langsung aja kita tangkap Karena kita disini polisinya Wah ternyata gak perlu kunci teman-teman Tuh los terus teman-teman Wah kalau seperti ini Bah malingnya kabur teman-teman Kenapa? Karena borgolnya tidak ketat tuh Tuh masa borgolnya cepat lepas? Waduh Mainan borgol Abang Yuda zaman dulu Seingat Abang Yuda tuh Tidak mudah lepas seperti ini Tapi sangat disayangkan Ini sangat mudah lepas teman-teman Apakah yang satunya Oh yang satunya terik Eh yang satunya terik dari mana tuh Masih bisa lepas juga tuh Waduh Sangat disayangkan teman-teman Tapi ini adalah replika Dari borgol yang asli teman-teman Cukup pakai kunci seperti ini Lalu kalian masukkan Nah habis itu kalian putar Nah Sudah terbuka teman-teman Masukkan lagi Kalian putar lagi Nah Sudah ke kunci tuh Gak bisa dibuka lagi teman-teman Buka? Nah tuh Mantep kan enak Inilah dia mainan Abang Yuda Masa kecil teman-teman Sangat keren tentunya bukan? Abang Yuda harap kalian yang menonton video ini Bertambah semangat Oh iya Abang Yuda tuh lupa kasih tau ke kalian teman-teman Nah inilah yang Abang Yuda ingin kasih tau ke kalian teman-teman Kita masukkan dulu Kita reload dulu Pistolnya teman-teman Pistolnya di reload Di kokang Nah siapkan Nah inilah dia targetnya teman-teman Tuh targetnya Nanti kita tembak pas ke tengahnya teman-teman Bidik ke bagian warna kuning Agar poinnya 100 Pintu Mantap kan Langsung kena ke jidatnya teman-teman Jidat target lagi Waduh Abang Yuda memang cocok sekali Jadi penembak gitu teman-teman Penembak yang super-super gitu Ah Abang Yuda lupa kasih tau teman-teman Nih Ada bekas bidikan target Dan 3 biji peluru di gambarnya Tapi Yang aslinya tidak ada Tapi tidak apa-apa teman-teman Oke teman-teman Semoga aja video review Pistol-pistolan mainan Abang Yuda Yang membuat kita bersama nostalgia Bisa sedikit menghibur kalian semua yang ada di rumah tentunya Oke guys Seperti ini saja video review kita pada hari ini teman-teman Tentunya masih bersama mainan kecil Abang Yuda teman-teman ya Mainan yang sangat-sangat membuat Abang Yuda bersemangat Waktu Abang Yuda masih bocil Umur 7 tahun 5 tahun 9 tahun Zaman dulu tentunya teman-teman Mungkin buat kalian yang anak-anak masa kini Tidak mengenal jenis mainan ini teman-teman Tapi buat kami yang lahir di tahun 90-an Kami akan selalu mengingat mainan ini tentunya ya Apalagi kalian yang lahir di tahun 2000-an Pasti juga masih ingat kan Pastilah Abang Yuda yakin 100.000% teman-teman 100.000% Kalau perlu 1.000.000% tentunya Oke teman-teman terima kasih banyak sudah menyaksikan video review mainan kecil Abang Yuda pada hari ini Jangan lupa kalau kalian senang dengan video ini Untuk silahkan menekan tombol like teman-teman Share kepada teman-teman kalian Dan juga subscribe channel ini Aktifkan lonceng notifikasinya Dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah Sebab tanpa komentar dari kalian rasanya sepi step kerusi upload video baru teman-teman Oke teman-teman sampai sini lalu perjumpaan kita pada hari ini Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan untuk air kata Wabilai topik walideho Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitekurete Arigatoguzaimasta Sampai jumpa di next episode Bye bye Pew pew pew